Kesal lantaran di tilang polisi, seorang pengendara merusak motornya. Ia juga membanting motornya hingga nyaris mengenai teman wanitanya dan polisi. Peristiwa dalam video ini diabadikan oleh polisi lalu lintas. Seorang pemuda bernama Adi Saputra merusak kendaraannya di jalan Letnan Sutopo Serpong, Tanggerang Selatan pada Kamis pagi. Wanita dalam video ini adalah teman wanitanya yang nyaris terkena sepeda motor yang dilempar Adi. Adi dicegat polisi dan beri bukti pelanggaran karena mengendarai sepeda motornya melawan arah. Adi juga tidak memakai helm dan tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi dan surat kendaraan. Polisi kemudian membawa motor Adi ke Polres Tanggerang Selatan dan menunggu Adi datang untuk menunjukkan surat-surat yang diminta. Pengendara tersebut melawan arus karena melihat mungkin di depannya ada petugas yang jaga. Kemudian melawan arus karena dia tidak pakai helm takut ada petugas. Terbalik ternyata di sisi jalan yang lain juga ada petugas akhirnya diberhentikan oleh petugas tersebut. Lalu pada saat diberhentikan apakah si korban langsung membanting motornya? Jadi tetap petugas menanyakan surat-surat, memberikan salam. Kemudian karena tidak bisa menunjukkan SIM STNK dan kelengkapan yang lainnya, petugas memberikan tindakan menilai pelanggar tersebut. Nah, pelanggar tersebut marah dan langsung berusak kendaraannya sendiri yang dipakai. Terima kasih telah menonton!